Halo semua, ketemu lagi dengan aku. Kali ini kita akan belajar satu gerakan yang namanya bed. Disebut demikian karena gerakannya mirip dengan kelelawar. Supaya kamu tidak takut untuk mencoba gerakan ini, kita akan melakukannya tanpa berputar. Jadi dimulai dengan one step up dulu supaya kamu ada di ketinggian yang cukup. Lanjutkan dengan duduk. Aku sudah terbiasa menakuk kaki kanan, jadi untuk demo kali ini aku akan menakuk kaki kanan aku. Pastikan tangan kamu sudah ada di selevel dada. Dari sini bungkukan badan sampai lutut kamu menyentuh tiang dan kaki yang satu lagi menunjuk ke arah langit-langit. Dari sini lepaskan tangan kiri, taruh di bawah bokong, tangan kanan di bawah tangan kiri. Lalu turunkan badannya pelan-pelan. Pastikan tangan kamu harus level dada. Karena dengan demikian waktu kamu membungkuk, kamu bisa membungkuk sampai lutut kamu menyentuh dengan tiang. Dan kaki kamu menunjuk ke arah langit-langit. Kalau tangan kamu adanya di atas, tidak level dada, pada saat kamu membungkuk, kamu pasti tidak akan bisa membungkuk sampai lututnya menyentuh tiang. Kalau kamu ada di dalam posisi seperti ini, this is very insecure, sangat tidak aman. Kalau posisi kamu ada di bawah sampai lutut kamu bisa menyentuh tiang, ini posisi yang sangat aman. Dan kamu akan merasa sangat lock. Untuk kembali ke posisi semula, tangan kiri di bawah, tangan kiri raih ke atas. Pastikan waktu kamu meraih polnya ke atas, raih polnya dengan satu gerakan, jangan ragu-ragu. Semakin kamu ragu-ragu, semakin kamu akan merasa susah. Pastikan kamu ambil polnya dengan satu gerakan. Untuk latihan meraih pol, kita bisa mencobanya dulu di lantai. Jadi aku akan tiduran di posisi seperti ini. Dari posisi seperti ini, langsung ambil polnya ke arah atas. Semakin kamu ragu-ragu, kamu akan merasakan ini akan sangat berat banget untuk core kamu. Jadi dari sini, tanpa ragu-ragu, kamu langsung ambil polnya ke atas. Tips terakhir dari aku adalah to make sure that you point your toes. Make sure that kamu jangan flex kaki kamu seperti ini. Pointing your toes itu juga ada caranya loh. Kamu harus point your toes ke lantai. Tidak boleh point your toes ke samping. Pointing your toes ke samping itu disebut juga dengan sikling. And it's as ugly, so please don't do it. Oke, semoga kamu suka dengan tutorialnya. Untuk minggu depan, aku akan mengejarkan gerakan advance. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.